Gracia, JKT48, bagi tips workout netizen, mata jangan kemana-mana Dikutip dari undosport.com Salah satu personil JKT48, Sania Gracia, tengah lakukan tantangan olahraga push up Aksinya itu sukses membuat mata netizen jelalatan karena posisi yang kian dekat dengan kamera Mengingat saat ini pandemi virus corona masih mengansam Indonesia Sania Gracia ingin tunjukkan aksi menginspirasi para pengikut setia Instagramnya Untuk bisa hidup sehat, workout, push up dipilihnya karena merupakan gerakan sederhana Halo semua, apa kabar? Apakah semua sehat? Pastinya dong Karena saat ini sedang diterapkan pembatasan sosial Yuk kita dukung terus program pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19 Tulis gadis perusia 20 tahun ini dalam caption Sambil hashtag dirumah aja Jangan lupa untuk selalu jaga kondisi badan Aku mau challenge kalian untuk jaga kesehatan dengan ikutan push up challenge Caranya videoin kalian sedang push up 10 kali Lalu tag 10 teman kalian Juga untuk ikutannya, tulisnya lagi Berbagai netizen yang menetap ini Para penggemar Sania Gracia pun ikut serta meramaikan tantangan olahraga tersebut Alasannya pun sederhana Karena ini bisa jadi salah satu cara Agar mereka bisa berinteraksi lebih dekat dengan sang indola Apalagi selain keuntungan bisa ikut menemani Sania Gracia Perangi rasa jenuh saat pandemi corona Aksi olahraga push up ini juga bisa memberikan manfaat berupa latihan otot tangan Sayang, karena jarak kamera yang dekat ada beberapa netizen yang salah fokus Mata kalian kemana hayo? Tulis berilah Dewi Jaya Fokus yang mana ya? WKWKWK Tulis Tiat Maja Aku bunci pikiranku WKWKWK Tulis Wahyu Simnar Capek ya Gracia Tulis Nren Kiriwang Sayang, sebagian besar netizen lain juga turut mengomentari posisi tangan Gracia yang salah Pasalnya, gerakan salah satu anggota grup idol CKT48 Generasi ketiga ini terkesan kurang turun menyentuh permukaan lantai Akan tetapi, meskipun mendapat komentar miring Sania Gracia menyikapi hal tersebut sebagai masukan dan perjanji Akan menyuguhkan gerakan olahraga push up yang benar Lain waktu Menurut kalian bagaimana ya guys? Tuliskan komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton!